Sementara itu, Paulus Kora SH didampingi Yonatan Salambau bersama pendukung dan simpatisan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan ke DPC PDIP setempat, Jumat 3 Mei 2024. Kedatangan tim dan simpatisan bakal calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan Paulus Kora dan Yonatan Salambau disambut hangat ketua dan pengurus DPC PDIP Kabupaten Sorong Selatan dengan hangat penuh kekeluargaan. Sebelum melakukan pendaftaran, kedua bakal calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan diawali dengan proses siadat yang dilakukan oleh Moses Mecibaru dan Esau Gogoba dengan maksud untuk mengingkat kedua suku besar di daerah itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita semua kan punya link masing-masing kok, jadi nanti kita akan lihat yang putra-putra terbaik, yang putra-putra terbaik, yang nanti kita akan lihat semuanya keputusannya ada di pusat. Jadi masing-masing kita punya link ada, masing-masing kita punya salam aja ada, udah mudah-mudahan. Terima kasih telah menonton!